Presiden Jokowi Dodo mengajak umat Kristiani di seluruh pelosok negeri untuk memberikan contoh keberagaman kepada dunia. Ia mengatakan Indonesia beruntung karena memiliki landasan Bineka Tunggal Ika di tengah keberagaman yang dimiliki. Presiden Jokowi Dodo mengajak umat Kristiani di seluruh pelosok negeri untuk memberikan contoh keberagaman kepada dunia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu Malam. Menurut Presiden, pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang merupakan hal baik yang diajarkan Tuhan kepada manusia yang harus diperjuangkan dan harus tumbuh subur dalam kehidupan berbangsa. Perlu saya ingatkan negara kita ini negara besar memiliki 714 suku dan lebih dari 1.300 bahasa daerah. Betapa kita ini sangat-sangat beragam. Saya bisa berbicara seperti ini karena hampir sudah 85 persen daerah di seluruh tanah air yang saya kunjungi, kurang 15 persen. Presiden Jokowi menambahkan semangat bersikap moderat dalam beragama dan meletakkan kepentingan kebangsaan sebagai bagian dari keimanan juga harus terus dipupuk sehingga keberagaman di tanah air dapat terus terjaga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Beradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara Muartakan. Jawa Timur, Berita Antara Muartakan.